Adit Kamu kenapa? Nggak, nggak Nggak ada apa-apa nih, aku cuma Cuma pengen ngobrol berdua sama Nenek Nenek juga Pengen ngobrol berdua sama kamu Kita kan sudah lama nggak pernah ngobrol berdua ya Kamu dari mana, Dit? Nggak dari mana-mana Aku lagi bingung aja Mikirin melatih sama Marvel Dan aku ngerasa yakin kalau Marvel itu pasti pura-pura buta sama tulik Ya ampun, Dit Kita ini kan udah berkali-kali ngetes Marvel Dan selama ini kita lihat Emang beneran kan, Marvel itu buta sama tulik Iya, tapi masalahnya, Ki Melati nggak mungkin sendirian ngelawan kita selama ini Dan Melati nggak mungkin ngejebak kita sendirian Terus masang alat perekam di kamar kita, terus ngerjain kita Ini pasti ulanya mereka berdua Kamu yakin? Semua kejadian yang menimpa kita ini adalah skenario yang melatih sama Marvel Termasuk kejadian kita ditangkep polis tadi siang itu Ya iyalah Emang siapa lagi yang bisa ngelakuin semua itu? Dit, aku mau nanya deh Kamu beneran? Mau mergerin Royal sama ada Atmaja Group? Aku nggak tahu, Ki Aku emang udah janji sama Nenek Tapi itu semuanya bisa dibatalkan Yang penting sekarang aku harus fokus Pikirin soal Melati, soal Marvel Sayang Kok nggak ada suaranya sih? Kerman-kermanan sih memang udah tahuan Tapi dari mana mereka tahu, sayang? Orang dari dulu kita ngejebak mereka-mereka sama sekali nggak pernah tahu kok Iya mau nggak mau Aduh Kalau tahu ya pasti mereka nggak mau merger deh Royalnya Tapi mudah-mudahan aja nggak ya, sayangnya Sekarang kita berdoa semoga Aditya itu menempati janjinya Untuk menggabungan Royal dengan Atmaja Group Ya nggak tahu deh, sayang Kan ada urut-urutannya tuh Kita harus berusaha Bersabar Iktiar Bercawakal Ujung-ujungnya ya serah diri aja mau Sayang, kamu kenapa lagi sih? Aku pengen punya anak, Rie Aku pengen banget jadi ibu Kamu dipojokin lagi sama Mama ya? Nggak Aku pengen sendiri, Rie Aku ngiri banget Ya udah kamu yang sabar, Rie Kita juga lagi berobat dan insya Allah nanti kita bisa punya anak Ya Yang penting kita terus semangat Ya Tapi sampai kapan, Rie? Kalau harus berobat terus aku Aku nggak sabar karena prosesnya bener-bener lama banget Aku pengen banget punya anak Kalau aku bisa punya anak Aku bener-bener ngerasa Aku perempuan seutuhnya Tapi Kalau nggak Aku ngerasa semuanya nggak lengkap Aku ngerasa nggak ada yang sempurna dari aku Oke Kita berdua gampang diberdaya Karena kita terlalu cinta sama mereka Iya Karena cinta kita Kita jadi lemah, tau nggak? Ditambah lagi kita berdua saling curiga Gimana kita mau bisa melatih sama Marvel Kalau kita berduanya saling nggak percaya? Betul Kita harus lebih percaya satu sama lain Aku percaya ke kamu sepenuhnya Dan kamu percaya ke aku sepenuhnya Maka dengan itu Kerja kita pasti lebih efektif Dan tim kita akan menjadi tim yang solid Maka mereka nggak bisa mengadu dombakan kita berdua Betul Jangan karena kita nggak solid Mereka jadi bisa ngancurin kita Marvel sama menanti Bisa hidup karena cinta mereka Tapi kalau kita kehilangan royal dan semua harta milik surya Kita akan mati Betul Berarti mulai sekarang Kamu nggak boleh bergerak sendirian, Dit Apapun yang mau kamu lakuin Kamu harus ngomong dulu sama aku Kalau perlu, kita jalaninnya bareng-bareng Tapi, Dit Apaan lagi? Aku takut sama mitos Kalau ternyata kita beneran cinta gimana? Kan orang lupa tuh bilang ya Kalau cinta itu tumbuh karena kebiasaan Karena mereka selalu bersama Gimana? Keisha, Keisha Ada-ada aja ya kamu Ya nggak mungkin lah Secara kamu cinta mati sama Marvel Aku juga cinta mati sama Melati Nggak mungkin kan? Iya Aku juga ogah sama kamu Malah dia aku Bagus deh Kalau Adit bener-bener mulai percaya sama aku Aku bisa dengan gampang nyinkirin dia nanti Aku akan kasihat ke Adit siapa aku sebenarnya Tapi aku berubah pikiran Aku nggak jadi memberikan royal pada pasukan Keisha Aditya di mana? Kita kan harus berangkat ke kantor Notaris Nggak tahu, Nek Masa sih kamu nggak tahu? Yang benar? Iya, Nek Aditya nggak ngomong apa-apa sama aku Aduh, kemana nggak situ, anak? Adit Kamu tahu kan Siang ini harus ke kantor Notaris kita? Sebentar, Nek Tapi aku berubah pikiran Aku nggak jadi memberikan royal pada pasukan Karena aku mendapatkan dengan kerja keras dan uang yang tidak sedikit Kamu itu lelaki Pelin-pelin Tadi malam sudah bicara mau merger Sekarang berubah pikiran Jadi laki-laki itu harus tegas Kalau sudah bilang A, tetap A Nek Nenek nggak bisa maksa Aditya kayak gitu dong Royal itu kan punya nya Aditya Jadi terserah Aditya mau diapain Royal, ya kan? Kamu membela suami ya Yang kamu tahu sudah berbuat serong Punya anak dari perempuan lain Cukup, Nek Jangan mengunjukin istri aku Ini semua murni keinginan aku sendiri Nenek boleh bilang Aku pelin-pelin nggak punya komitmen atau apa Terserah, Nenek Yang pasti aku nggak akan memberikan royal kepada mereka lagi Dan mereka Nenek masukin mereka ke rumah ini tanpa persetujuan aku Nenek mempekerjakan mereka di kantor juga tanpa persetujuan aku Bahkan Nenek menggantikan posisi aku dengan Pasurya Itu tandanya Nenek udah nggak pernah nganggep aku Kalau Nenek ngerasa kecewa atas keputusan aku Nenek boleh usir aku sama Keisha dari sini Aku nggak peduli Tapi yang harus Nenek ingat satu kan Mereka ini Orang-orang ini yang sudah Nenek tolong Suatu saat nanti mereka pasti akan nusuk Nenek dari belakang Itu sebabnya aku nggak akan kasih royal ke mereka lagi Karena aku tahu gimana kejamnya dan gimana liciknya mereka Terima kasih telah menonton! Nenek terima kasih telah menonton! Adit! Adit! Karena Adit itu adalah cucu Nenek satu-satunya Bu Anitta, kami mengetik posisi ibu Dan kita semua nggak menyerahkan ibu Sayang, gimana sekarang? Nenek terima kasih telah menonton! Nenek terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang lagi yang menjadi ibu angkatnya Dia sangat sayang sama Marvin Dia mau mengurusnya Kamu ibu kandungnya malah nyanyiakan anak itu Sebenarnya aku juga gak tega ninggalin Marvin disini Tapi aku terpaksa Aku punya alasan sendiri kenapa aku ngelakuin ini semua Nanti aku jelasin semuanya sama om Ayo om Aku salut sama kamu ya Mel Kamu tetep berusaha keras untuk dapetin roya lagi Tapi aku rasa semua usaha kamu tuh sia-sia Apalagi Kamu barengan semua orang yang cacat Gak akan berhasil Mel Kasih mati suami kamu mah Nggak bisa lihat Nggak bisa denger Jalan pun mesti dituntun sama orang Bagi aku Dia tuh cuma kayak sampah Gila lah Sumpah nih gak nahan banget Pengen gue tendangin orang ini Gila-gila gue cacat Gue encut Kamu tuh gak ada kerjaan lain ya Selain menghina orang Aku tuh bingungnya sama kamu ya Nggak sadar Juga gak tobat Juga padahal ini menjelang bulan puasa loh Pantesan aja nenek kamu itu Gak mengangkat kamu sebagai si ibu Orang kamu sama sekali gak punya etitude Emang enak Lemah-lemah Aduh dit Mendingan sekarang kamu keluar deh Sumpah aku mual Aku pengen muntah Mau aku muntahin mukanya Mau Aku juga gak mau lama-lama disini Mungkin sekarang kamu bisa ngedukung Marvel Tapi begitu kamu butuh bantuan Siapa yang akan bantuin kamu Orang cacat itu Hah Nggak mungkin kan Kamu pasti perlu orang Seperti aku Aditya tunggu Kenapa Kamu berubah pikiran Enggak Aku cuma pengen bilang aja sama kamu Kalau aku sama sekali gak pernah lo ngebayangin Kalau aku harus hidup Dengan orang macam kamu Yang pengen akut Yang pengecut Bisa hanya main belakang Terus Udah umur segini Sangking takutnya sampai Terkencing-kencing Aku sama sekali gak pernah berpikir loh Dit Sumpah Ya orang budak Ngapain kita tawa Emangnya lo bisa denger apa Saya kasih tau ya sama kamu ya Walaupun saya tidak bisa melihat Tapi saya bisa mendengar Dan merasakan apa yang kau rasakan Aditya Udah malu Dan dihina-bina sama orang yang kau cintai Maaf Aditya Saya bisa mendengar Karena saya punya alat pendengar Terus aku juga pengen nanya sama kamu Celana yang kamu ompolin itu Kamu kemanain sih? Kamu masukin Tong sampah Atau kamu cuci sendiri? Malu dong Kalau minta cuciin orang Sampai jumpa